Intro Tidak ada cakrawala, tidak ada akhir yang bahagia bagi tentara Israel di Gaza, kata Hamas. Dua lusin tentara Israel atau 24 tentara IDF tewas dalam satu operasi perlawanan di Gaza Tengah pada hari Senin. Pemimpin Hamas, Osama Hamdan, menyatakan kepada Al-Mayadin pada tanggal 23 Januari bahwa Operasi Magyazi di Gaza Tengah yang menewaskan sedikitnya 21 tentara Israel membuktikan bahwa tidak ada cakrawala yang terlihat untuk perang genosida Israel di jalur tersebut. Setidaknya 24 tentara Israel tewas di jalur Gaza pada tanggal 22 Januari. Dengan sebagian besar korban terjadi setelah serangan RPG oleh perlawanan Palestina, dilaporkan menyebabkan dua bangunan runtuh di Almagazi, Gaza Tengah. RPG tersebut dilaporkan memicu ranjau yang digunakan tentara Israel saat sedang memasang ranjau-ranjau itu pada dua bangunan yang akan diledakkan oleh Israel. Tel Aviv menyebut insiden tersebut sebagai yang paling mematikan sejak perang darat di Gaza dimulai. Terima kasih telah menyebabkan tersebut dan menyebabkan tersebut dan menyebabkan tersebut dan menyebabkan tersebut. Terima kasih telah menonton! Eskalasi pertempuran di perbatasan Lebanon dan Palestina yang diduduki Israel dilaporkan meningkat seiring aduk tembak dan roket yang kian gencar dari militer kedua pihak. Milisi Hezbollah Lebanon menegaskan turut serta dalam perang Gaza sejak 8 Oktober untuk mendukung perjuangan milisi perlawanan Palestina. Pernyataan itu diwujudkan dengan serangan-serangan ke kibuts atau permukiman Israel dan fasilitas militer IDF di sepanjang perbatasan. Israel membalas dengan menggencarkan pengeboman ke desa-desa dan wilayah Beirut. Di tengah panasnya situasi tersebut, menteri luar negeri sementara Lebanon, Abdallah Bouhabib dilaporkan meminta bantuan Rusia. Bantuan yang diharapkan Lebanon ke Rusia tersebut adalah peran serta Moskow dalam upaya deeskalasi untuk mencegah perang regional. Hal itu dikatakan Abdallah Bouhabib kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York Rabu 24 Januari 2024. Terima kasih telah menonton! Tindakan tidak manusiawi tentara Israel terus berlanjut di jalur Gaza. Kali ini, tentara Israel tidak menghormati jenazah warga Palestina yang tidak dikuburkan di kotakan Yunis di selatan Rabu 24 Januari 2024. Saksi mata mengatakan beberapa warga Palestina kembali ke daerah di mana pasukan Israel telah mundur. Namun, warga Palestina menemukan jenazah orang yang mereka cintai menjadi sasaran tank Israel. Anak-anak dan wanita yang berusaha melarikan diri dari kotakan Yunis ke Rafa di ujung selatan juga menjadi sasaran. Mereka mengatakan ambulans mengangkut beberapa jenazah ke kompleks medis Nasser di pusat kota. Ketika tank Israel menembaki semua orang di daerah tersebut, para medis terpaksa melarikan diri. Saksi mata mengungkapkan beberapa jenazah sudah mulai membusuk. Pada Senin 22 Januari 2024, sebagian tentara Israel mundur dari barat kotakan Yunis menyusul pempoman besar-pesaran yang menewaskan puluhan warga Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rekamannya, Rekamannya. Rekamannya, Rame beredar di media sosial Telegram pada Kamis 25 Januari 2024. Sebagai bentuk serangan balasan, Brigada Al-Quds menghancurkan kota-kota dan permukiman yang diduduki Israel di sekitar jalur Gaza selama pertempuran. Lebih dari 10 kali rudal mematikan diluncurkan ke titik target. Dapat terlihat dalam rekaman peristiwa penyerangan berlangsung pada malam hari. Insiden ini diklaim Brigada Al-Quds sebagai penyerangan yang menewaskan banyak tentara Israel. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!